PKK, Jaya, Jaya, Jaya! Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Haja Sofriyati, membuka kegiatan edukasi dan sedekah pangan dalam rangka memperingati Hari Pangan Dunia di Gampung Limpo, Darussalam pada Jumat 18 Oktober 2024. Acara ini diselenggarakan oleh Rumuh Pangan Aceh, bekerja sama dengan PKK Aceh, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Aceh, dan PT Solusi Bangun Andalas. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menyusui bagi kaum ibu, dan bagaimana gizi yang tepat serta pola makan sehat bagi anak. Pada kesempatan tersebut, Haja Sofriyati menyerahkan bantuan pangan secara simbolis kepada ibu menyusui ibu hamil dan ransia. Dalam sambutannya, Sofriyati menekankan pentingnya peran ibu dalam membentuk keluarga yang sehat dan tangguh. Sofriyati juga mengingatkan bahwa masa seribu hari pertama kehidupan sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun adalah periode penting dalam pertumbuhan anak. Menurutnya, generasi emas Indonesia pada tahun 2045 sangat bergantung pada kesehatan dan asupan gizi selama masa ini. Selain itu, istri PJ Gubernur Aceh itu juga mendorong optimalisasi Poshandu tidak hanya sebagai pusat pelayanan kesehatan, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Melalui Poshandu, kadar dan masyarakat dapat mendata serta melaporkan kondisi rumah tidak layak unik atau kebutuhan lainnya untuk diteruskan kepada pemerintah desa dan instansi terkait. Sementara itu, Cud Soraya, pembina Rumuh Pangan Aceh, mengungkapkan bahwa organisasi tersebut berupaya membantu mengurangi masalah stunting, serta meningkatkan pemahaman ibu dalam mengelola gizi keluarga. Ia juga menekankan pentingnya mengurangi sampah makanan dan menjaga kebersihan sebagai bagian dari ibadah. Kecil Kampung Limpu, Suwardi juga menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran dan dukungan Ketua Tim Pegara PKK Aceh, serta pihak-pihak terkait. Ia berharap kegiatan ini dapat berlanjut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan ia juga menekankan pentingnya peran Poshandu dalam menjaga kesehatan anak-anak di kampungnya. Terima kasih telah menonton!